Intro Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pak Guru doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini, kita akan membahas materi tematik muatan pelajaran PPKN tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Ada pun tujuan dari pembelajaran kita ialah menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai warga negara Indonesia, pentingkah kita menghafal atau menerapkan nilai-nilai Pancasila? Betul sekali, jawabannya adalah penting. Sebagai warga negara Indonesia, kita diharuskan untuk mampu menghafal setiap sila yang ada di dalam Pancasila beserta lambangnya juga harus mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam Pancasila. Alasannya karena Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya nih, siapa di sini yang sudah menghafal sila-sila dalam Pancasila beserta lambangnya? Nah, jika sudah menghafal, maka coba kita sama-sama melapalkan sila-sila dalam Pancasila beserta lambangnya. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa melambangkan bintang 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab melambangkan rantai emas 3. Persatuan Indonesia melambangkan pohon beringin 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan melambangkan kepala panteng 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melambangkan padi dan kapas Nah, karena setiap sila yang ada di dalam Pancasila itu ternyata memiliki ciri khasnya masing-masing. Apa saja kah ciri khas dari sila-sila yang ada dalam Pancasila? Berikut penjelasannya. Pada sila pertama, berhubungan dengan perilaku kita sebagai umat berbangsa yang yakin dengan adanya Tuhan yang Maha Esa Sedangkan pada sila kedua, berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya semuanya sama di dunia Sedangkan untuk sila ketiga, berhubungan dengan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri kita Dan untuk sila keempat, sejatinya berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarat dalam setiap mengatasi setiap permasalahan Dan sedangkan untuk sila kelima, berhubungan dengan perilaku kita untuk bersikap adil kepada semua orang Setelah kalian mengerti ciri khas dari setiap sila yang ada di dalam Pancasila Sekarang kita akan membahas apa saja kah contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah Silahkan disimak pembahasannya ya Selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar Menjalankan ibadah masing-masing di sekolah Selalu menghormati dan menghargai teman yang berbeda agama Selalu menghormati bapak dan ibu guru di sekolah Selalu mendengarkan nasihat dari guru Peduli pada teman yang sakit Bangga terhadap keberagaman yang ada di Indonesia Bersatu dan bekerjasama dengan teman-teman Menghargai hasil musyawarah di kelas atau di kelompok Ikut serta dalam pemilihan ketua kelas dan peringkat kelas Tidak mengejek hasil karya orang lain Tidak boros dalam menggunakan uang jajan Sebagai penutup Kita akan mengambil sebuah kesimpulan Nerapan nilai-nilai Pancasila yang diimplementasikan Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah Akan mampu menciptakan kehidupan yang aman Tentram, damai, dan tentunya sejahtera Terima kasih telah menonton